Intro Timnas Burundi tiba di Jakarta, Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023, malam, jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia pada FIFA Match Day yang akan berlangsung pada 25 dan tanggal 28 Maret. Kedatangan skuad berjuluk Intamba itu dikabarkan melalui akun media sosial at Intamba Zaku yang juga di retweet akun resmi Federasi Sepak Bola Burundi. Timnas Intamba menuju pertandingan dan para pendampingnya baru saja tiba di Jakarta di Indonesia di mana mereka akan menjalani dua pertandingan persahabatan. Tulis akun tersebut, beberapa foto pemain Timnas Burundi juga disematkan dalam hunggahan bertanggal 21 Maret pada pukul 19.43 waktu Indonesia Barat. Pekan lalu akun ofisial Federasi Sepak Bola Burundi menyebutkan pelatih Etienne Dairagia membawa serta 28 pemain ke Indonesia, skuad Burundi bermain di liga-liga beda negara, beberapa pemain berlaga di Afrika, sementara tak sedikit pula yang merumput di Eropa. Beberapa pemain Burundi yang mendapat perhatian lantaran Kipra Apik di atas lapangan adalah Saido Berahino, Yusof Ndayishimiye, dan Bonfil Scaleb Bimenyimana. Burundi merupakan salah satu negara di Afrika Timur yang memiliki peringkat 141 dunia, atau 10 tingkat lebih tinggi dibanding skuad Timnas Indonesia. Dua pertandingan Timnas Indonesia vs Burundi akan dilangsungkan di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi. Sebelumnya Timnas Indonesia dan Burundi disebut akan menghadapi Kenya, namun belakangan dipastikan skuad Garuda hanya akan melawan Burundi dalam dua laga, sedangkan Kenya menjalani laga persahabatan melawan Iran.